Halo teman-teman, teman-teman lagi saya William di video kali ini saya mau bahas Inno lagi mumpung baru unboxing juga si R32 Pandem nya kita bahas varian nya ya ini kalau gak salah varian awalnya itu kotak eksklusif begini kalau gak salah si R32 Pandem ini yang pertama ya si Tofu Garas ini yang gak ada gambarnya sih di luar jadi gak keliatan cuma Inno nampak Tofu Garas begini ya ini yang warna putih sih ya ini kalau gak salah box eksklusif pertama Inno yang ya modelan beginilah kalau gak salah inget ya ini satu varian yang abu ya ini dua saya lupa ya urutannya ya pokoknya ya inilah variannya terus ada varian si Paint Zoil juga ini yang Pandem ini juga cakep sih kalau untuk susah ditemuin di pasarannya saya juga gak terlalu ngikutin karena udah lengkap sih jadi ya ini ada varian Mate Motor Eco Gow ini ada drifternya juga ya drifter cewek ya mobilnya sekarang juga udah bukan pake tampu ini lagi sih udah beda tampunya terus ada varian yang ini nih si WD Ultimate ya ini ada tulisannya juga WD Ultimate terus ada varian warna putih nah ini warna putih kemarin ada prototipenya itu si S13 Pandem nya yang tampu begini nih tapi ya itu juga belum release belum ada preordernya gak tau sih bakal dibikin tetap atau enggak padahal udah ada prototipenya ya terus ada varian warna biru stripping gold ini ini dijajerin sama S13 nya juga cakep sih yang warna hitam stripping gold itu ya bisa dikitar jajerin sama-sama Pandem terus ada varian lagi ini udah berapa sih udah 7 ya terus ada varian polisnya juga ya polis ini ada 2 varian sih dari Inno ada varian pandem dan varian biasa ya kalau yang varian biasanya nah ini yang varian biasanya ini yang tulisannya Kanagawa Kinke ini Japanese police car jadi lebih ada mobil aslinya sih kalau ini ya lebih kayak mobil show doang ya ini yang pandem kalau yang biasa ya ini kita gak masukin lah ini kan bukan pandem yang ini nih yang pandem polis car tapi ya mungkin cuman show car sih terus ada lagi varian sih ini black chrome ya ini black chrome belum saya unboxing juga karena ya karena warna chrome ini ya kepegang-pegang kadang malah pudar ya warna chrome nya tapi chrome nya cakep sih ini kalau kalian temen ya entah masih ada di pasaran gak ya 10 varian ini ya kalau ada nemu di pasaran nanti saya kasih linknya deh di deskripsi kalau kalian mau lengkapin ya mungkin ini bisa jadi panduan ya 10 varian ini ya ini ada 3 masih belum saya unboxing yang sudah saya unboxing ini udah 6 eh baru berapa sih nih udah 9 ya ada yang kurang gak oh kurang 1 nih di bawah si toyota tires ya ini ada mobil di pameran mana kemarin ya udah lupa sih ini ada mobil aslinya juga toyota tires pandem nah ini udah ya yang 7 udah lose yang pernah saya review udah 6 ya yang main zooler belum pernah saya review sih dapetnya kemarin udah non segel jadi udah langsung saya keluarin ya pokoknya ini udah ada 10 varian yang 3 ini belum saya unboxing ya kalau kalian mau lengkapin ya inilah 10 variannya ya ke depannya entah bakal keluarin lagi gak ya si R32 pandem ya kita kurang tau sih ya itu aja deh untuk video kali ini makasih belum sudah nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya dan kita ketemu lagi Terima kasih telah menonton!